Intro Akhirnya kota Jambi diguyur hujan lebar setelah satu bulan lebih tanpa hujan akibat fenomena El Nino Kurang lebih satu jam hujan lebar yang mengguyuri kota Jambi Masyarakat kota Jambi pun bersyukur dengan adanya hujan tersebut Diharapkan hujan ini dapat menghilangkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Dengan demikian anak-anak di kota Jambi dapat melakukan aktivitas belajar seperti biasanya Pasalnya akibat dari kabut asap tersebut sekolah PAUT TK Sekolah Dasar dan Sekolah Merengah Pertama di kota Jambi diliburkan Bila hari ini hujan sudah dari kemarin ada hujan Sebelumnya dua hari awalnya kabut asapnya sangat kuat Dengan adanya hujan dua hari ini mudah-mudahan kabut asap di Jambi bisa cepat hilang Jadi sekolah bisa beraktivitas seperti normal biasanya mbak? Iya semoga bisa kembali beraktivitas seperti biasanya Sudah berapa lama di Jambi gak ada hujan mbak? Mungkin sekitar satu bulanan Satu bulanan mbak ya Itu baru dua hari kemarin hujan mbak ya? Iya dua hari kemarin Tapi ini yang lebat kemarin kurang Sementara warga lainnya berharap hujan lebat yang mengguyuri kota Jambi ini dapat mengurangi kekeringan Dengan hujan ini sumur milik warga bisa terisi dengan air hujan Hari ini sudah turun hujan Bagi ini memang kita tidak lama tidak turun hujan Memang kita tunggu-tunggu Dan kami masyarakat ini kan sumur banyak kering Air ledeng tidak jalan Alhamdulillah hari ini hujan kita berharap Kemaraunya sudah selesai dan kembali pulih Asapnya hilang Kami berharap karena kan anak-anak sekolahnya masih dari ini Kan berapa berasap Dengan hujan ini kita harap Suaca udara jadi bagus Anak-anak bisa kembali ke sekolah Sebelumnya badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG Provinsi Jambi telah memprediksi Akan terjadi hujan di sebagian wilayah di Provinsi Jambi Namun hujan hanya bersifar sementara dan belum merata di semua wilayah Kota Jambi, Reza Finderiski, Bungo TV